Israel siapkan serangan terakhir hancurkan Hamas Israel meningkatkan serangan udara di Rafah semalam setelah menyatakan akan mengevakuasi warga sipil dari kota Gaza Selatan dan melancarkan serangan habis-habisan meskipun sekutu memperingatkan bahwa hal ini dapat menyebabkan korban jiwa yang besar Petugas medis di daerah Kanton, Palestina yang terkepung melaporkan 5 serangan udara Israel di Rafah pada Kamis tanggal 25 April 2024, pagi yang menghantam sedikitnya 3 rumah menewaskan sedikitnya 6 orang termasuk seorang jurnalis lokal pada bulan ketujuh perang udara dan darat yang menghancurkan pasukan Israel juga kembali membombardir wilayah utara dan tengah wilayah Kanton tersebut serta di timur Han Younis di selatan tujuan Israel adalah menghancurkan Hamas meskipun tidak jelas bagaimana mereka akan melakukannya sebuah tim PBB yang menunjungi lokasi persiapan dan bermaga untuk operasi bantuan maritim terpaksa berlindung di bangker pada hari Rabu setelah daerah tersebut diserang kata seorang jurubicara pada Kamis Israel membalas serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober yang menewaskan 1.200 orang dan menyebabkan 253 orang disandara menurut penghitungan Israel Hamas yang didukung Iran bersumpah akan menghancurkan Israel karena pendudukannya di wilayah Palestina namun banyak yang bingung kemana mereka harus pergi dan mengatakan bahwa pengalaman mereka selama 200 hari perang telah menajarkan mereka bahwa tidak ada tempat yang benar-benar aman Muhammad Nasir 34 ayah tiga anak mengatakan dia telah meninggalkan hafah dua minggu lalu dan sekarang tinggal di tempat penampungan di Deir al-Balah di Gaza Tunah untuk menghindari serangan Israel dan tidak dapat melarikan diri Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia